Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Dewata Pagi dan kini saatnya Anda menyaksikan rangkaian berita politik dalam segmen Rumah Pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Jembrana melantik ratusan pengawas TPS. Ratusan pengawas TPS yang dilantik ini mempunyai tugas mengawasi jalannya pemungutan hingga hitung suara di tingkat TPS. 836 petugas pengawas TPS Senin Siang dilantik oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di Gedung Olahraga Krista Juara Kabupaten Jembrana, Bali. Ratusan anggota pengawas TPS ini nantinya akan bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan setiap TPS dari awal hingga akhir yakni penghitungan suara, menyampaikan keberatan jika terjadi kecurangan, serta melaporkan hasil pengawasan ke Bawaslu Kabupaten Jembrana. Ketua Bawaslu Jembrana, Pandema D. Adi Mulyawan, mengaku jika Bawaslu Kabupaten Jembrana hingga pelantikan anggota pengawas TPS masih kekurangan anggota pengawas TPS sebanyak 40 orang dari jumlah yang diminta sesuai TPS sebanyak 876. Hari ini kita melantik sejumlah 836 TPS dan pengawas TPS dan masih kurang 40 personil dan sekiranya mendekati pemilu akan terpenuhi. Dan terkait dengan tugas-tugas yang akan mereka laksanakan di TPS tentu adalah mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan di TPS. Dengan dilantiknya ratusan anggota pengawas TPS ini diharapkan akan mampu mencegah adanya kecurangan di TPS yang berdampak kepada terganggunya pelaksanaan pemilu tahun 2019. Gede Ardika, Kompas Dewata Hari ketiga kampanye calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye terbuka di Denpasar, Bali. Sejak pagi hari ribuan pendukung yang berkumpul memadati lapangan Kompiang Sujana Denpasar. Dalam kampanyenya Prabowo berjanji akan turunkan harga listrik dan sembako. Seperti inilah suasana di lapangan Kompiang Sujana selasa siang. Ribuan pendukung Prabowo Sandi tumpah ruah memadati lapangan menyambut kedatangan calon presiden Prabowo Subianto. Saat tiba, Capres Prabowo disambut gambelan belegancur. Selain para simpatisan, kampanye terbuka Prabowo di Bali ini juga dihadiri para karder partai pengusung seperti Gerindra, Demokrat, hingga PKS. Dalam orasinya, Capres Prabowo menyampaikan beberapa program unggulannya jika terpilih sebagai presiden nanti. Di mana pada 100 hari kerja pertama, Prabowo akan menurunkan harga listrik dan sembilan kebutuhan pokok hingga memberantas korupsi. Ia juga menyampaikan bahwa selama ini kekayaan Indonesia masih disalurkan ke luar Indonesia. Saya juga lihat korupsi di Indonesia sudah terlalu banyak. Saya muak dengan korupsi di Indonesia. Korupor-korupor sedang bergemetar di tempat tidur. Karena saya jamin, kalau kau tidak kembalikan kekayaan yang kau curi, kami akan kejar kamu sampai di mana. Ini masalahnya, ini inti masalah Indonesia. Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Kekayaan kita mengalir keluar. Kekayaan kita diambil keluar. Karena itu harus ada perubahan, saudara-saudara sekalian. Setelah menggelar kampanye terbuka di Bali, Prabowo Subianto langsung bertolak menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk melakukan kampanye terbuka bersama para pendukungnya. Ulan Tari, Komang Suarbawe, Kompas Dewata. Melihat sistem ujian sekolah berstandar nasional dalam dialog Sapa Redaksi, perbincangannya bersama pimpinan Ribun Bali akan hadir sesaat lagi tetaplah di Kompas Dewata. Sampai jumpa di video selanjutnya.